Dimasukannya pelaut ke dalam peraturan perundang-undangan pekerja migran menjadi kontroversi dan sedang rame dibicarakan oleh para aktivis pelaut dan juga aktivis pelayaran. Tampaknya masih banyak pelaut yang belum mengetahui hal ini bahwa mereka telah disatukan dalam peraturan migran bersama migran yang lainnya. Ya, migran. Orang menyebutnya TKI atau TKW, ya something like that. Saking tidak tahunya, ada teman saya yang menelpon tiba-tiba Bro, beneran kita pelaut sudah disatuin bersama peraturan migran lainnya? Ini undang-undang sudah jadi atau masih dalam proses? Ada juga yang di Instagram mengatakan Moga ini katanya aja deh, jangan sampai terjadi beneran. Loh, ini bener. Sudah ada undang-undangnya dan juga sudah ada PP-nya, peraturan pemerintahnya. Mengapa banyak sekali pelaut yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur nasibnya? Karena memang selama ini pembentukan perundang-undangan tentang pelaut menyangkut hak-hak pelaut ini masih menjadi konsumsi hanya beberapa orang saja, elit-elit tertentu. Maka platform yang bebas seperti Youtube, Facebook, Instagram, TikTok itu bisa menjadi media bagi orang yang bebas atau seorang pelaut bebas free thinker untuk menyampaikan ini ke dalam publik sehingga diketahui lebih luas oleh para pelaut. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Perlu diketahui bahwa ini bukan video propaganda, tapi ini adalah video ilmiah berbasis analisis yuridis, hasil pembacaan dari peraturan-peraturan yang ada dan juga diskusi dengan beberapa pimpinan, ya, pengurus persatuan pelaut atau aktivis pelaut. Mari kita bahas di sini, dan apa yang akan diamati di sini adalah membandingkan antara bagaimana jika pelaut di dalam peraturan migran atau pelaut dipisahkan menjadi aturan tersendiri leg specialist. Bagaimana dari sudut beban birokrasi, beban ekonomi, dan juga resiko pengangguran pelaut. Mari kita bahas di sini dari awal sampai akhir. Ini akan agak lama, tetapi ini menjadi worth it bagi Anda yang ingin mengerti bagaimana proses hukum di balik pelindungan pelaut ini. Mari kita mulai saja. Mari kita mulai dengan memahami makna migran itu sendiri. Kita bisa katakan bahwa migran berasal dari asal kata migrasi yang Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat, negara, dan sebagainya ke tempat lain untuk menetap. Untuk menetap. Itu migrasi. Lalu, apa migran itu sendiri? Mari kita melirik definisi migran misalnya yang diberikan oleh PBB. The UN Migration Agency defines a migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a state away from her habitual place of residence regardless the person's legal status whether the movement is voluntary or involuntary what the causes for the movement are or what the length of the stay is. Jadi, berdasarkan PBB migran itu adalah semua orang setiap orang siapa saja yang sedang bergerak atau telah bergerak melewati batas internasional atau berada di suatu negara yang berbeda dari biasanya dia tinggal tidak mempedulikan apakah itu legal atau tidak kemudian dia dipaksa atau sengaja apa penyebab dia pindah keterpaksaan atau tidak kemudian lama atau tidak itu tetap adalah migran jadi seseorang yang melewati batas suatu negara walaupun satu detik walaupun satu menit itu migran by definition definisi dari PBB seperti itu by definition by definition lalu apa itu pekerja migran? jika kita melirik pada traktat PBB misalnya International Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families tahun 1990 disitu ada artikel 2 the term migrant worker refers to a person who is to be engaged is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which which he or she is not a national ini diterjemahkan ke dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migran persis artinya seperti ini ada tambahan kata Indonesia doang pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia demikian dalam konteks Indonesia sejalan dengan konvensi sebelumnya bahwa siapa saja yang bekerja di luar negeri untuk dibayar itu adalah migran seorang dokter misalnya seorang pilot seorang insinyur seorang dosen seorang peneliti seorang profesor yang menjalankan pekerjaan di luar negeri untuk mendapatkan uang itu adalah migrant by definition konvensi internasional dan juga undang-undang nomor 18 tahun 2017 but tetapi ada pengecualian bahwa sudah disetujui secara umum bahwa sifat dari shipping industry yang bersifat global maka pelaut memerlukan special protection atau proteksi khusus pelindungan khusus maka disitu konvensi ILO Migration for Employment of Convention tahun 1949 di dalam artikel 11 misalnya pada ayat 2 dikatakan bahwa for the purpose of this convention the term migrant for employment is not apply to semen karena semen memerlukan proteksi khusus karena sifatnya yang global maka ILO Convention mengecualikan semen demi konvensi ini sendiri kemudian pada teratat PBB International Convention of the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Member of their Families 90 pada artikel 3 dikatakan the present convention shall not apply tidak boleh apply to sifat sifat dikecualikan lalu konvensi yang barusan itu dia diadopsi menjadi undang-undang negara Republik Indonesia menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang pengesahan konvensi internasional disitu dikatakan bahwa pasal 3 konvensi ini atau undang-undang ini karena sudah menjadi undang-undang tidak boleh berlaku bagi pelaut jadi undang-undang nomor 6 dan juga konvensi-konvensi diatasnya mengecualikan pelaut dari konvensi mereka tentang perlindungan migran nah maka pelaut dikhususkan dan dikecualikan dari pengaturan migran baik di level internasional maupun seperti ILO 97 dan traktat PBB 90 maupun di dalam undang-undang Republik Indonesia seperti nomor 6 tahun 2012 pelaut dikecualikan maka karena dikecualikan dari itu diadakanlah suatu konvensi yang disebut dengan Maritime Labor Convention tahun 2006 MLC ini menyatukan 37 konvensi yang sudah ada dan almost every aspect dia mencakup hampir semua aspek dari mulai minimum age umur minimum kemudian employment agreement PKL hours of work payment of wage pembayaran gaji ada annual leave repatriation pemulangan board medical care perawatan kesehatan di atas kapal kemudian use of recruitment and placement yaitu agency accommodation akomodasi food catering makanan dan minuman makanan dan makanan health and safety protection proteksi kesehatan proteksi keselamatan accident prevention dan juga complaint procedure atau prosedur untuk complaint jadi MLC ini mencakup semuanya nah dari ini semua kita memiliki dua undang-undang yang setara yaitu undang-undang republik indonesia tahun nomor 15 tahun 2016 tentang pengasahan maritime labor convention atau kita bisa sebut undang-undang ketenegakerjaan maritim dari sisi lain ada undang-undang yang satu level nih yaitu undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan kita bisa sebut ketenegakerjaan umum jadi disini ada dua undang-undang yang setara yang satu level yaitu ketenegakerjaan umum dan undang-undang ketenegakerjaan maritim nah mengapa dikatakan setara undang-undang ini karena mereka sama-sama undang-undang dan tidak merujuk satu sama lain juga tidak mereferensi pada undang-undang lain diatasnya melainkan mereka langsung kepada konstitusi dua-duanya mempunyai referensi langsung undang-undang dasar 1945 tanpa menyebut undang-undang yang lainnya dalam pertimbangan hukumnya maupun mengingatnya sampai disini kita bisa mendapatkan logika undang-undang yang paralel yaitu kita memiliki konstitusi yang paling tinggi yang menurunkan anak yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan juga kita memiliki MLC 2006 yang kemudian berdasarkan konstitusi menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2016 tentang maritime labor convention atau pekerja maritim ya konvensi pekerja maritim ada juga konvensi internasional tentang traktat PBB yaitu perlindungan migran bersama keluarganya hak-hak migran bersama keluarganya tahun 90 yang diturunkan menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang pengesahan hak migran nah undang-undang pengesahan hak migran ini kemudian kawin dengan undang-undang ketenegakerjaan menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sampai sini baru mulai ada masalah masalahnya adalah bahwa undang-undang nomor 18 tahun 2017 itu menyebut orang tuanya ataupun menyebut undang-undang sebelumnya undang-undang nomor 6 tahun 2012 dalam mengingatnya padahal undang-undang nomor 6 2012 itu pengesahan hak migran sesuai dengan konvensi AILO 97 juga traktat PBB 90 itu mengecualikan pelaut bahwa pelaut tidak dimasukkan ke dalam konvensi perlindungan migran dan undang-undang nomor 6 12 tetapi undang-undang nomor 18 tahun 2017 ini masih kembali memasukkan pelaut ke dalam pasal 4 ayat 1 bagian C jadi di dalam parent regulation atau undang-undang di atas yang dijadikan referensinya atau dijadikan pengingatnya itu dikeluarkan pelaut pelaut itu dikecualikan tetapi undang-undang yang di bawahnya ataupun anaknya bisa dikatakan anaknya memasukkan kembali pelaut ke dalamnya inilah yang menjadi masalah jadi seolah-olah bukan seolah-olah ini adalah fakta bahwa undang-undang nomor 18 tahun 2017 adalah cacat formil karena dia mencantumkan suatu undang-undang atau konvensi yang sudah di ratifikasi yang mengecualikan pelaut padahal dia sendiri memasukkan kembali pelaut itu sendiri cacat formil ini bisa bermasalah ke dalam kepastian hukum tentang pelaut Indonesia dengan adanya cacat formil di dalam undang-undang ini maka turunannya yaitu berupa PP nomor 22 tahun 2022 yang baru keluarin dan membuat rame itu menjadi batal hukum batal secara hukum ya kenapa batal secara hukum karena orang tuanya yaitu parentnya juga cacat formil saya memiliki pandangan logika hierarki perundang-undangan yang paralel jadi perundang-undangan itu memiliki hierarki dari paling atas ke bawah secara paralel dari mulai konstitusi konvensinya itu harus lurus paralel jangan sampai bersilangan gitu sehingga ada tumpang tindih pengaturan perundang-undangan nah pada level paling tinggi di dalam negeri kita memiliki konstitusi kemudian di level internasional kita memiliki konvensi disitu ada konvensi ALO 97 kemudian ada traktat PBB 990 tentang hak-hak migran dan keluarganya dimana pelaut dikecualikan disitu karena pelaut dikecualikan menghasilkan MLC 2006 yang menyatukan 37 konvensi disamping MLC itu ada ALO 188 tentang work on fishing kemudian disamping itu juga ada maritime lens and mortgage kemudian juga ada konvensi rest of ship nah ini level tertinggi di luar dan juga tertinggi di dalam dalam bentuk konstitusi konstitusi kemudian menurunkan memiliki anak undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan lalu ALO 97 dan juga pelindungan hak pelindungan hak migran dan familinya disahkan menjadi undang-undang pelindungan hak migran disitu lalu MLC juga disahkan menjadi undang-undang ataupun konvensi ketenaga kerjaan maritim kita bisa menyebutnya undang-undang ketenaga kerjaan maritim melalui undang-undang nomor 16 tahun 2016 lalu ALO 188 work on fishing kita harapkan segera diretifikasi lalu ada rest of ship 1999 juga kita harapkan segera diretifikasi dan juga kita memiliki anak konstitusi yang lainnya yaitu undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 nah undang-undang ini semuanya berada pada level atau hierarki yang sama lalu kita tahu bahwa undang-undang ketenaga kerjaan dan juga pengesahan hak migran kawin dalam artian kawin melahirkan anak walaupun sama-sama undang-undang tapi merujuk ke atas yaitu undang-undang akhir nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran perlindungan pekerja migran ini bermasalah tapi kita bahas nanti lalu turunan dari MLC dan juga harapan turunan dari AILO undang-undang ketenagaan maritim dan juga ratifikasi dari AILO 188 diharapkan kawin menggabungkan antara pelaut maritim niaga dengan pelaut pelaya ikan menjadi undang-undang perlindungan pelaut atau kita sebut juga bisa katakan perlindungan profesi maritim nah ini akan menjadi undang-undang pusat tentang perlindungan pelaut baik itu pelaut niaga maupun pelaut kapal ikan dan dengan instrumen-instrumen lain seperti ratifikasi RS of ship akan memperkuat undang-undang ini kemudian juga turunan dari undang-undang pelairan sudah ada akan memperkuat undang-undang ini dan juga RPM tata cara penahanan kapal yang merupakan perkawinan bisa dikatakan perkawinan antara pasal 2222 dan pasal 223 undang-undang tentang pelairan beserta peraturan presiden nomor 44 tahun 2015 yang merupakan ratifikasi dari maritim Lien 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 Mortgage itu kawin yang sekarang sedang ditusun RPM tata cara penahanan kapal dengan adanya RPM tata cara penahanan kapal nanti dimungkinkan pelaut itu bisa menahan kapal jika hak mereka tidak dipenuhi berdasarkan perlausul maritime claim pelaut bisa menahan kapal mengenakan lien sekedalanya dan bahkan menjual paksa dan ini akan mendukung kekuatan terhadap perlindungan undang-undang pelaut yang kita inginkan dari undang-undang pelindungan pelaut ini atau undang-undang pelindungan profesi maritim kita harapkan akan menurunkan berbagai peraturan yang mendukung terhadap pelindungan pelaut ada SOP nya disitu dan juga diharapkan hadirnya maritime court atau mahkamah maritim yang akan mengadili segala sesuatu tentang maritim disitu mengadili perselisihan gaji mengadili perselisihan pelayaran bisnis pelayaran pelanggaran pelayaran lain sebagainya akan diadili maritime court yang spesial benar-benar lag spesial dan juga peningkakan hukumnya dengan suatu badan yang mandiri tidak ada simpang siuran terakatan laut pola air dan sebagainya sekarang yang sedang kacau balau ini nah dengan undang-undang perundungan pelaut dan juga ada maritime court maka kita akan menjadi poros maritim dunia yang kuat ya bukan poros migran nah jika kita sudah memiliki undang-undang yang itu maka undang-undang airi nomor 17 yang cacat ini secara formil kita akan keluarkan itu cabut pasal 4 ayat 1 C itu jadi pelaut tidak lagi dimasukkan ke dalam itu karena pencabutan suatu pasal dalam undang-undang harus dilakukan oleh undang-undang juga yang kita harapkan yang mencabutnya adalah undang-undang pelindungan pelaut atau berdasarkan mahkamah agung atau berdasarkan keputusan dari mahkamah konstitusi jika pasal 4 ayat 1 C itu dicabut dari perlindungan migran artinya pelaut dikeluarkan maka secara otomatis PP22 tahun 2002 tentang 2022 tentang perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran itu akan batal demi hukum tapi kan PP22 dan 2022 tentang awak kapal migran dan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran itu kan sudah ditandatangani sekarang bagaimana sebenarnya mari kita bandingkan bagaimana pelaut di PP 22 2022 migran dan di peraturan yang sudah ada mari kita bandingkan secara objektif sebelumnya barangkali kita juga perlu membandingkan antara peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan di Indonesia dengan peraturan ketenaga kerjaan di luar negeri dan karya lain misalnya merifer kepada halaman dari ILO tentang peraturan di dunia setiap negara yang mengatur social security atau worker security disitu dikategorikan antara peraturan itu dari sekian banyak itu dikategorikan ada proteksi ataupun peraturan terkait dengan migran worker kategori sendiri kemudian peraturan yang terkait dengan seafars itu kategori tersendiri jadi antara keduanya migran worker dengan seafars itu di laman ILO dan juga negara-negara lain itu dipisahkan misalnya kita bisa melihat kepada Filipin di Filipin mereka memiliki Seafars Act Seafars Protection Act atau undang-undang perlindungan pelaut khusus kemudian China juga Rusia ada Korea di situ ada Jepang yang jelas dia menspesialkan pelaut itu dipisahkan antara seafars atau pelaut dengan pekerja migran itu di level internasional sedangkan di Indonesia melalui undang-undang nomor 18 tahun 2017 pelaut itu dimasukkan ke dalam kategori pekerja migran atau perlindungan tenaga migran padahal undang-undang tersebut merujuk kepada suatu undang-undang atau konvensi internasional yang sudah di ratifikasi yang mana konvensi tersebut mengecualikan pelaut konvensi itu mengecualikan pelaut kemudian undang-undang mereferensi kepada konvensi tersebut tapi undang-undang tersebut memasukkan kembali ada semacam pertentangan atau ya ketidaksinkronan bisa dikatakan cacat formil disini nah tapi kan PP22 turunan dari undang-undang 18 2017 itu sudah kadung keluar dan sudah ditandatangani dan sudah berlaku jelas bagaimana seharusnya apakah perlu dicabut atau bahkan pasal 4 air 1 1C itu pasal tentang pelaut itu dimasukkan dari undang-undang nomor 18 tahun 2017 itu dicabut atau bagaimana atau bagaimana kalau jika PP ini tetap berlaku nah begitu itu kita akan bicarakan nah keberatan utama bagi yang kontra PP22 atau PP migran PP pelaut migran kita katakanlah seperti itu biar mudah dipahami itu setidaknya ada 3 poin poin yang pertama itu katakannya katakanlah ada disitu ada beban birokrasi ada penambahan beban birokrasi atau semakin bertambahnya proses yang perlu ditempu kemudian yang kedua ada beban ekonomi dan yang ketiga ada resiko pengangguran pelaut apa yang dimaksud dengan beban birokrasi beban birokrasi dari PP22 itu misalnya terjadi tentang pada pengaturan pelaut mandiri nah disitu pelaut mandiri itu atau yang langsung ke perusahaan tidak melalui agensi itu diwajibkan melapor kepada apa namanya kepada dinas kota dinas kabupaten atau melalui LTSA dengan membuktikan kepesertaan misalnya BPJS kemudian pemeriksaan psikologi dan juga ada harus melampirkan visa kerja nah disitu ada kesulitan-kesulitan misalnya gini dulu tidak pernah disarankan tes psikologi sekarang diwajibkan kemudian diwajibkan visa kerja permasalahannya kalau pelaut itu visa kerjanya dimana yang harus di visa kerja di negara bendera atau visa kerja di pemilik kapal atau visa kerja di operator kapal visa kerja di pencater kapal atau visa kerja di tempat naik kapal lalu bagaimana misalnya bendera kapalnya berubah apakah visa kerja juga harus bikin baru lagi dan melaporkan kembali misalnya nah kira-kira seperti itulah nah kesulitan-kesulitan ini sayangnya di dalam PP emigran ini tidak dibarengi dengan reward atau keuntungan dari bagi pelaut mandiri karena faktanya pada pasal 3 ayat 5 itu dikatakan bahwa awak kapalnya yang bekerja secara pesorangan maka segala resiko ketanaga kerjaan itu ditanggung sendiri artinya pemerintah lepas tangan PP ini tidak melindungi pelaut mandiri jadi untuk apa dibebani birokrasi yang panjang tadi itu laporan ke denas kota ke kabupaten harus punya visa kerja yang visa kerjanya bingung apakah di negara bendera di negara tempat naik atau di negara pemilik tapi tetap saja tidak dilindungi so it looks like something we make difficult someone without any reward itu seperti-seperti itu bahkan ada pandangan bahwa ini menyulitkan menyulitkan dan menyulitkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan itu katakanlah bertentangan dengan konstitusi menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan di dalam mendapatkan pekerjaan lalu misalnya ada kesulitan ekonomi nanti kita bahas bagaimana pendapat yang pro kita satu-satu lalu misalnya apa itu yang dimaksud beban ekonomi misalnya gini pasal 8 ayat 3 itu mewajibkan bahwa setiap agensi yang mau merekrut dan menempatkan pelaut pelaut migran tentunya menurut mereka itu pertama harus memiliki modal yang disetor 5 miliar kemudian memiliki deposito ataupun ya deposito sebanyak 1,5 M berarti 6,5 M totalnya dan pada ayat bagian I ayat 3 I disitu dikatakan harus memiliki rencana kerja penempatan paling singkat 3 tahun berjalan nah mari kita bahas satu-satu misalnya deposito 1,5 M ini dianggap memberatkan bagi oleh beberapa many-many agency yang mungkin mereka merasa tidak mampu atau bagaimana atau pura-pura mungkin pura-pura tidak mampu ada juga yang benar-benar tidak mampu nah sedangkan kita tahu bahwa tidak semua agensi tidak semua many agency yang tidak mampu itu nakal dalam artian ada beberapa agensi yang sebenarnya dia itu baik sebenarnya dia memiliki koneksi yang bagus lewangan kerja yang cukup banyak dengan owner-owner yang baik tetapi barangkali permodalannya tidak cukup untuk mendepositurkan 1,5 M misalnya lalu apakah dengan demikian dia tidak akan mendapatkan izin dan dia menjadi mati bersama matinya kesempatan kerja yang dia miliki artinya kalau matinya kesempatan kerja berarti bertambahnya pengangguran apakah pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja selama ini bagi pelaut tentu tidak mereka hanya memproduksi lalu bagaimana agent-agent yang baik ini yang tidak mampu malah dimatikan dengan beban ekonomi yang berat itu kira-kira seperti itu keberatan dari pihak ini kita bahas nanti di sisi yang lainnya lalu ada peraturan di poin yang mau mendapatkan izin SIPMI SIP3MI saya menyebutkan lebih mudah SIPMI untuk mendapatkan izin SIPMI itu harus memiliki rencana kerja penempatan paling singkat 3 tahun berjalan artinya 3 tahun berjalan itu menurut KBI itu sedang berlangsung bagaimana mungkin misalnya agensi yang baru yang baru ingin mendirikan pengen mendapatkan SIPMI itu harus melampirkan rencana kerja penempatan paling singkat 3 tahun berjalan 3 tahun yang berlangsung bagaimana mungkin bisa punya 3 tahun berlangsung padahal kan baru aja mau berdiri jadi seolah-olah tertutup kemungkinan terjadi pendirian agensi-agensi yang baru karena salah satu syarat untuk mendapatkan SIPMI itu harus memiliki rencana pekerja penempatan paling singkat 3 tahun berlangsung berjalan bagaimana mungkin tidak punya itu 3 tahun berjalan karena berdiri aja belum jadi seolah-olah kemungkinan pembukaan agensi-agensi baru itu tertutup disinilah beban beban ekonomi ada disini kemudian yang ketiga ada resiko pengangguran pelaut ya misalnya dengan beban yang tinggi itu banyak pelaut agensi yang tidak memenuhi syarat kemudian dia mati bersama matinya kesempatan-kesempatan yang dibawa itu sehingga pelaut tidak mendapatkan pekerjaannya lalu ada juga orang yang berkomentar saya berkomunikasi dengan beberapa ya pimpinan bisa dikatakan pimpinan kesatuan perut atau salikat kerja maupun perkumpulan profesi pelaut ada yang dari syarikat perikanan misalnya dia ngelepon ke saya ya barangkali ini dipersulit ini apa maksudnya jangan-jangan nanti saking sulit menjepatkan SIP3MI ujung-ujungnya bisa diselesaikan di bawah meja ujung-ujungnya mendapat duit juga ini jangan-jangan sengaja dipersulit supaya mendapatkan duit di belakang itu ya itu suatu wacana yang bisa saja terjadi tapi saya gak tau kemudian misalnya keberatan-keberatan lainnya terhadap PP22 itu atau PP migran ini misalnya repatriasi di dalam PP22 itu hak pemulangan atau repatriasi ditanggung oleh pemberi kerja atau prinsipal jadi prinsipal prinsipal atau owner apalah yang dibebani untuk memulangkan pelaut bukan agensi nah sedangkan di PP yang sudah ada yang ditubuh perhubungan itu merupakan kewajiban agensi untuk agensi meskipun telah dicabut izinya tetap bertanggung jawab sampai pemulangan jadi pemulangan itu dibebankan juga kepada agensi lalu misalnya penyelesaian atau bantuan hukum nah bantuan hukum nih bantuan hukum yang diberikan oleh PP22 terhadap pelaut migran ini diberikan oleh perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri tetapi bantuan hukum yang diberikan itu berdasarkan misalnya pasal 39 ayat 1 dan 2 itu mengutamakan bantuan hukum pro bono bantuan hukum pro bono itu artinya bantuan hukum gratisan jadi yang diberikan itu dicarikan dulu bantuan hukum gratis dan misalnya jika tidak tersedia bantuan hukum gratisan di negara terjadinya perkara itu maka perwakilan negara Indonesia itu bisa memberikan bantuan melalui lembaga bantuan hukum tapi terbatas pada pidana mati artinya yang diberikan bantuan bantuan hukum oleh perwakilan Republik Indonesia itu hanya yang tersangkut pidana mati sedangkan pasal hukum lainnya seperti hak gaji pemulangan lain sebagainya jika tidak dibayar itu dicarikan bantuan hukum gratis kalau tidak ada yang gratis tidak dapat bantuan hukum nah sedangkan di peraturan yang sudah ada saat ini di tubuh perhubungan itu bantuan hukum misalnya pada pasar 112C itu dikatakan agensi wajib memberikan bantuan hukum melalui lembaga hukum tanpa syarat jadi kalau di sana di migran ini bantuan hukumnya cari gratisan kalau tidak ada yang gratisan kalau hukum mati saja mendapat pembelaan tetapi kalau di peraturan sudah ada itu itu agensi wajib memberikan bantuan hukum atau lembaga lembaga bantuan hukum tanpa syarat nah kemudian bagaimana nah gini kan bagi yang yang pro pandangannya seperti ini itu kan yang diwajibkan deposito 1,5M itu itu untuk jaminan kalau seandainya si agency ataupun ya manning agency itu ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya kabur kan duitnya ada lebih gampang penyelesaiannya ya kan tinggal datang ke kementerian kekerjaan ini buktinya bahwa dia ingkar janji tinggal cairkan itu deposito 1,5M itu berikan kepada kru itu relatif lebih mudah penyelesaiannya memang demikian itu lebih mudah penyelesaiannya apakah ada di peraturan sekarang yang di perhubungan itu yang ekwivalen dengan deposito 1,5M ada sebenarnya tapi dalam bantu kewajiban-kewajiban misalnya dia itu pada pasal 95D disitu ada ada bukti agensi harus memberikan bukti financial security atau jaminan finansial sesuai dengan MLC jadi si agensi itu harus memberikan bukti finansial untuk mendapatkan siupak itu tadi ataupun dalam mengirimkan pelaut lalu ada meskipun telah dicabut izinnya agensi itu wajib bertanggung jawab sampai pemulangan kemudian wajib mengurus pemulangan jenajah itu diwajibkan bagi agensi di peraturan perhubungannya sudah ada sekarang kemudian keagenan wajib menyelesaikan pembayaran keterlambatan gaji upah bonus dan lain-lain sesuai dengan PKL jadi kalau di peraturan perhubungan ada kru yang dikirim oleh agensi tersebut gajinya tidak dibayar maka agensi itu wajib menyelesaikan keterlambatan gaji upah bonus dan lain-lain sesuai dengan PKL sedangkan di peraturan migran itu tidak diwajibkan kepada agensi tetapi agensi diwajibkan mendeposito 1,5M ya kurang lebih 11-12 lah equivalent lalu kewajiban di perhubungan juga agensi harus memastikan diasuransikannya pelaut nah harus memastikan diasuransikannya pelaut lalu ada kewajiban memastikan financial security atas tidak dibayarnya gaji pemulangan pelaut ke tempat asal dan juga harus memastikan financial security dan berjanji bahwa si pelaut itu bertanggung jawab sampai dipulangkan kembali nah itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban permasalahannya permasalahan yang terjadi adalah dari pihak yang pro terhadap PP migran itu mengatakan bahwa ketika si agensi itu ingkar ataupun mengingkari kewajibannya mereka itu sulit sekali dicari tamu dimintai tamu jawabnya ada aja mengelak mereka kabur terus siapa yang mau memaksa karena di dalam penyelesaian perselisihan baik di migran maupun di di perhubungan peraturan perhubungannya sudah ada itu harus melalui peradilan ataupun ya perselisihan hubungan industrial penyelesaian hubungan industrial dimana menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk untuk mendapatkan menyelesaikan perselisihan itu yang harus ditempuh misalnya dari perundingan perundingan bipartit dulu kemudian bila perundingan bipartit tidak mencapai sepakat ataupun salah satu tidak bisa mengadip tidak mau berunding maka perlu dikumpulkan bukti-bukti atas usaha perundingan itu dan bukti-bukti itu kemudian didaftarkan ke lembaga ketanaga kerjaan kementerian ketanaga kerjaan jadi walaupun peraturannya perhubungan lepas dari ketanaga mikran tetap saja kalau ada masalah ke ketanaga kerjaan seperti itu dalam hal ini nah setelah terdaftar di ketanaga kerjaan dilimpahkan kepada mediator dilimpahkan kepada mediator permasalahannya di tubuh perhubungan sendiri itu tidak ada mediator tidak ada mediator tidak boleh karena undang-undang pengadilan hubungan industrial peradilan hubungan industri itu menyatakan bahwa mediator itu adalah pegawai di kementerian ketanaga kerjaan orang perhubungan tidak bisa menjadi mediator akhirnya aturan-aturan yang ada di tubuh perhubungan kewajiban-kewajiban yang dikenakan terhadap agensi itu susah sekali didapatkan petanggung jawabannya ketika ingin menyelesaikan perselisihan karena perhubungan tidak bisa dimintai tolong pengadilan hubungan industri tidak bisa menerima jika risalah itu tidak diberikan oleh mediator sementara mediator hanya ada di kementerian perhubungan kementerian ketanaga kerjaan jadi seolah-olah walaupun dipisahkan ke perhubungan tetap saja ada masalah ketanaga kerjaan dan itu panjang sekali prosesnya dan tetap saja si manning agency itu kadang-kadang bisa mengelak bisa mengelak juga jadi sulit nah menurut mereka lebih baik ada deposito 1,5M itu sehingga jika ada masalah bisa dengan mudah dicairkan seperti itu kemudian ada keberatan lainnya misalnya perseratan-perseratan bagi manning agency yang banyak ini dari mulai financial security kemudian kewajiban pulangan gaji, upah kemudian kewajiban mengasuransikan pelaut itu tidak sungguh-sungguh dijalankan tidak sungguh-sungguh diperiksa oleh tubuh perhubungan dalam itu sabandar maupun pengawas atau apapun sebagainya inspektor itu benar-benar tidak dipastikan ketika manning agency akan mengirimkan pelaut misalnya dan kontrak itu harus diserahkan oleh sabandar apakah benar-benar diperiksa bahwa manning agency itu telah memenuhi kewajiban misalnya mengasuransikan memastikan financial security dan lain sebagainya lalu kemudian apakah mereka ingat lalu perhubungan bisa dimendai tolong atau sabandar bisa dimendai tolong untuk menerbitkan risalah mediator tidak bisa karena undang-undang tidak memungkinkan itu tetap saja ketenaga kerjaan kira-kira itu salah satu keberatan salah satu pendukung dari P pasal migran nah kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan dari kursi teknologi misalnya dari yang pro terhadap migran itu kan 1,5M itu itu baru peraturan menteri ya mungkin nanti ada ada aturan turunan yang misalnya ada peraturan menteri yang memudahkan bagaimana agency itu bisa menyator 1,5M tanpa terlalu memberatkan misalnya ada bantuan dari pemerintah atau ada kredit atau modal bunga rendah sehingga tidak perlu mematikan agency-agensi yang baru tapi mereka tetap punya 1,5M sebagai deposito yang kapan saja bisa dicairkan misalnya dan urusan dengan pemodal atau penghutang itu urusan belakang itu lebih menguntungkan bagi awak-awak kapal tapi di sisi lain di sisi lain peraturan perhubungan yang sudah ada juga sebenarnya bisa diperbaiki misalnya jaminan-jaminan sosial ataupun kewajiban-kewajiban itu bisa diselesaikan dengan mediator maka di perhubungan harus disediakan mediator walaupun misalnya undang-undang PHI itu tidak memungkinkan mediator dari perhubungan kita bisa mungkin bisa mengubah undang-undang itu dengan undang-undang yang baru atau misalnya meminta fatwa dari mahkamah agung yang memungkinkan mediator itu dari perhubungan laut sehingga sahabandar atau pejabat perhubungan bisa diminta tolong untuk penyelesaian perselisihan perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan hubungan industrial kira-kira seperti itu jadi seandainya seandainya PP22 ini tidak dicabut dan tetap berlaku maka perlu tinjauan yang lebih dalam tentang misalnya pisah kerja nanti pisah kerjanya itu dimana di negara bendera atau di negara owner di negara operator di negara charter atau di negara tempat naik lalu bagaimana kalau tiba-tiba mau naik di Singapura tiba-tiba satu hari kemudian berubah karena kapalnya berubah misalnya berubah ke Filipina ataupun jadi pengurusan pisah kerjanya bagaimana kemudian bagaimana jika negara benderanya berubah itu kan keribetan dan ini akan menyulikkan bagi pelaut mandiri yang ujung-ujung tidak dilindungi juga oleh undang-undang ini nah itu salah satu terus jika itu PP22 tetap diberlakukan misalnya maka harus yang diresolve adalah misalnya 1,5M itu apakah tidak memberatkan dan dicarikanlah solusi supaya agent-agent itu tidak berat 1,6M sehingga tidak bangkrut dan peluang kerja tetap ada bagi pelaut jangan sampai agent-agent itu mati semua pelaut kehilangan lewangan kerja akhirnya jadi pengangkuran emangnya pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja buat pelaut enggak enggak bisa selama ini ada enggak enggak ada kemudian harus menjelaskan klausul untuk mendapatkan izin CPMI itu rencana kerja penempatan paling singkat 3 tahun nah bagaimana bisa agensi yang baru mendapatkan rencana kerja 3 tahun berjalan orang mulai aja belum nah itu perlu diperbaiki kemudian dari bantuan hukum misalnya bantuan hukum oleh PRI Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri jangan perbono lah itu harus inilah harus bantuan hukum apakah itu gratis apakah itu enggak terus bantuan hukum jangan terbatas pada pidana doang lalu bagaimana misalnya bagaimana misalnya bagi yang ingin PP22 ini dicabut atau pengen mencabut pasal 4 ayat 1C dari undang-undang migran 2018 tentang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan tenaga migran mau mengeluarkan pelaut dari undang-undang itu bagaimana seandainya itu dikabulkan dicabut maka seharusnya kewajiban-kewajiban agensi itu dibarengi dengan tersedianya mediator atau dibarengi dengan penyelesaian hubungan industrial masalah hubungan industrial yang lebih mudah bahkan bahkan dari pribadi saya sendiri jika pengen mencabut pelaut dari undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang pertama itu caranya harus membuktikan bahwa undang-undang tersebut menyalahi atau cocok formil kemudian dibatalkan melalui misalnya putusan makam agung apakah bisa melalui MK saya rasa kemungkinannya kecil karena begini MK itu kan tolong ukurnya konstitusi kalau ada pertentangan dengan undang-undang dasar baru itu di MK nah kalau pertentangan dengan undang-undang lain misalnya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang konvensi migran yang bertentangan dengan yang mencualikan pelaut kemudian bertentangan dengan undang-undang perlindungan migran yang memasukkan kembali pelaut itu kan undang-undang dengan undang-undang itu bisa diadukan ke makam agung misalnya dengan mencabut itu tetapi yang terbaik adalah mencabut pasal 4 atau mengeluarkan pelaut dari undang-undang migran dengan undang-undang lagi atau undang-undang yang baru yaitu berupa undang-undang perlindungan profesi pelaut atau undang-undang perlindungan pelaut khusus dibuat undang-undang yang mengurusi tentang kemaritiman lah disitu ada perlindungan pelaut disitu ada penyelesaian pidana segala macam dari undang-undang ini turunlah misalnya ada ada disitu ada maritime court misalnya kita memiliki pengadilan maritim tersendiri kita tidak perlu menggunakan lagi misalnya hubungan industrial dalam penyelesaian perkara tapi menggunakan langsung peradilan maritim misalnya perselisihan adalah owner dengan pencarter perselisihan antar kargo penyelundupan segala macam itu di peradilan maritim dan penegak hukumnya pun harus yang jelas misalnya Indonesian Coast Guard yang benar-benar memiliki jurisprudensi juristiksi yang jelas jangan campur aduk antara angkat laut pol air usaha bandar kemudian KPL lain sebagainya sekarang kan kacau nah jadi yang saya inginkan adalah jika PP22 ini tidak dicabut maka perbaiki yang tadi-tadi itu bisa kerjanya diperjelas seperti apa kemudian migran industri apa pelaut yang mandiri itu jangan dipersulit kalau memang tidak dilindungi itu tidak perlu pakai pisah kerja kemudian persyaratan untuk mendapatkan CPMI itu dipermudahlah supaya agensi-agensi itu tidak mati dan tidak mematikan peluang kerja lalu perlindungan hukumnya itu di luar negeri harus jelas nah itu jika berlanjut ya kemudian diberikan kemudahan terhadap modal 1,5 juta 1,5 miliar itu bagi agensi-agensi yang kecil yang memang berniat baik dan berekod baik jangan dibunuh gitu nah seandainya itu dicabut PP22 dengan cara mengeluarkan pelaut dari undang-undang migran saya berharap harus ada rencana rancangan undang-undang terkait khusus yang menangani berlindungan pelaut pada khususnya kalau bisa undang-undang yang mencakup semua bidang tentang kepelautan gitu pelayaran peningkakan hukum bidana pelayaran disitu diperkuat mahkamah pelayaran misalnya menjadi maritime court sehingga masalah kepelautan itu benar-benar diselesaikan oleh undang-undang kepelautan undang-undang yang ada di wilayah maritim dan diselesaikan di pengadilan maritime court sehingga kita punya kedikdayaan dan juga kedaulatan maritim dan cita-cita poros maritim dunia dalam hal ini akan tercapai demikian bagi rekan-rekan yang pro terhadap PP22 silahkan bagi rekan-rekan yang kontra dari PP22 silahkan memiliki argumen masing-masing tetapi bagi yang pro maupun yang kontra harus berani memberikan solusi ataupun mengawal pemerintah agar memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perundangan-undangan yang baru ini dan juga bagi yang kontra jika mereka mencabut ini maka harus berani mengawal pemerintah ataupun DPR untuk menerbitkan perundang-undangan perlindungan hukum pelaut perlindungan pelaut yang mudah penyelesaiannya yang tidak merugikan pelaut dan juga tidak menyelidikan pengusaha karena jangan salah kita hubungan antara pelaut dengan perusahaan itu bukan musuh jangan menganggap kita itu memerangi perusahaan atau perusahaan menindas pelaut itu jika mindset itu ada itu tidak akan pernah maju karena tahu karena kita harus tahu pengusaha tidak akan bisa berjalan tanpa pelaut dan pelaut akan menjadi pengangguran tanpa perusahaan jangan saling menyerang tetapi bagaimana menciptakan suatu produk undang-undang yang mencakup semuanya yang memudahkan bagi pengusaha yang melindungi pelaut yaitu undang-undang perlindungan pelaut atau undang-undang yang mengurusi kemaritiman secara independen dan peradilan maritim harus diciptakan di Indonesia meretain court segala urusan diselesaikan disana tidak ada kriminalisasi bagi nakoda oleh pihak polisian maupun angkatan laut yang barangkali tidak kredibel tentang pelayaran bagaimana bisa nakoda takbut misalnya dipidanakan oleh angkatan laut seperti yang di Duma itu bagaimana bisa dia kan angkatan laut itu tidak memiliki jurisdiksi dia tidak sesuai dengan undang-undang wilayah bagaimana pelanggaran pelayaran itu bisa ditangani oleh polisi orang mereka tidak tahu tentang dunia pelayaran bagaimana bisa tidak bisa seharusnya masalah-masalah itu pidanan nakoda penyelundupan di laut diselesaikan di dalam peradilan maritim yang independen disitu keridayaan tercapai hidup poros maritim dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati